Heeey! Pandang! Kasih wah lagi! Heeey! Kasih gintik! Lagi! Pandang lagi! Tunjuk lagi! Kasih wah! Iya! Tapi bagus! 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 Oh ada yang iri! Sini dong! Kita tak tak bertiga dong Chef! Kalian joget-joget aja harus masuk TikTok gitu lah FYP Ya kan? Gue tuh gak ngapa-ngapain aja masuk FYP Dapet nominasi Sombong! Ketauan viral jaranya gimana? Heeey! Pernah lihat gak bisa joget Buktikan dong! Masa dibilang gak bisa joget? Ayo! Jangan! Kamu sekali saya Jedil gini ya! Mantul kalian semua nanti! Ayo! Dia keren! Ayo ya! Ayo ikutin ya! Siap Chef! Kita lihat ya! Awas kalau kaku! Kaku! Kasih wok! Heeey! Pandang! Tunjuk! Roll! Kasih getar! Roll lagi! Heeey! Kok Chef gak goyang sih? Mau ngikutin! Tapi gak gitu! Iya gak ada goyangnya! Harus itu pake goyang-goyang begini-begini! Badat gue modalnya gini goyang-goyang semua modalnya juga sama! Tapi emang gitu! Mas Chef gak bisa goyang! Iya bisanya masak! Maksudnya kita liatin dia masak aja! Yaudah deh! Yaudah deh! Masak saya tantang! Jangan pentang-pentang kamu! Subscriber paling banyak di Indonesia! Kalau masak, Ichis gak bisa! Aduh! Cuci tangan dulu! Oh iya itu wajib dong protokol kesehatan! Oh iya harus! Ngomongin protokol kesehatan, Ichis kesini udah swab test dong! Udah dong! Alhamdulillah negatif! Nah Lolita, Chef Arnold dan semua kru yang ada disini juga semuanya sudah menjalani swab test dan hasilnya negatif! Jadi kita syuting disini pastinya aman-nyaman dan tenang! Betul yang paling penting 3M! Mencuci tangan, menghindari kerumunan dan... Memakai masker! Betul! Gak! 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 Gak dong! Richis apa kabar? Aku baik! Sehat ya! Alhamdulillah! Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Tuhan! Amin! Yang harus selalu bahagia! Yes! Pastinya dong! Semangatnya harus positif, testnya harus negatif! Betul! Jadi pemirsa Oke Chef pagi ini kita akan masak-masak masak-masak! Masak-masak! Masak-masak bareng Chef Arnold dan bintang tamunya adalah Ria Richis! Kita mau masak apa hari ini Chef? Kita akan bikin Iga Bakar! Wuh! Yeay! Tapi bukan yang biasa-biasa! Kita bikin yang sedikit berbeda! Oke! Chef mau pakai warna apa? Bentar! Gue merah! Ini merah buat Lolita! Ini buat bintang tamu kita! Silahkan dibaca! Bentar! Cukup martabak aja yang dikacangin perasaan aku! Jangan! Aduh! Ini dengerin ya! Di rumah kamu jangan sekali-sekali ngacangin aku ya! Kamu akan menyesal seumur hidup! Loh! Saya membanggakan! Kan Richis kalian belajar masak biar bisa jadi ibu rumah tangga yang baik nantinya! Waduh! Jangan! Ntar konten masak diambil juga sama dia! Hahaha! Ini gak harusnya diajarin! Jangan! Makan aja nih Chef! Oke! Dia suka makan Iga Bakar gak? Suka tapi jarang! Suka tapi jarang! Suka tapi jarang! Karena mahal! Karena mahal! Untung disini murah! Gratis! Gratis! Dagingnya bagus! Dimasakin sama Chef! Alhamdulillah! Mantap! Enak-enak ya hari ini harusnya ya! Oke! Pertama-tama kita akan membuat bumbunya! Bumbu glaze! Yang kecap! Yang manis! Yang gurih! Yang biasa untuk olesin Iga Bakar! Mantap! Betul! Oke! Pertama-tama! Bawang! Bawang putih! Betul! Harus berapa Chef bawangnya Chef? Kita empat! Bawang putih! Oke! Terus kita pakai bawang merah! Empat juga! Itu kan! Nah! Terus ada nanti ada apa ini? Biji kurma! Biji kurma! Sebenernya sih? Itu mainannya sih ternyataan muslim! Bukan itu nutmeg! Pala! 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 Terus nanti ada? Cengkeh! Korek! Korek! Ini apa sih? Yang biasa di kretek! Cengkeh! Cengkeh! Terus habis itu? Terasi! Terasi buat sambalnya! Tapi dia nggak suka makan sambal ternyata! Iya! Nggak suka yang pedes-pedes! Nggak suka yang pedes ya! Cukup omongan saya aja yang pedes ya! Iya bener! Bikin aja sambal yang nggak pedes gitu Chef! Yes! Nanti kita akan bikin sambal tomat tanpa cabai! Betul! Jadi segar gitu dan lain-lain. Juga nanti kita akan bikin lalapan tapi kita bikin seperti salat! Boleh! Boleh! Oke kita akan mulai ya! Terlebih dahulu! Jadi balang putih tinggal dicincang halus saja! Gitu! Terus sambil ngomong-ngomong gini Richis kamu dapat first golden play button kapan? Waktu kalau nggak salah 2 tahun lalu! Eh! Gold? Gold bukan diamond! Gold yang sejuta! Iya! Yang udah jauh sekali! Yang udah sejuta juta yang lalu! Lupa-lupa gue nggak inget! Ya udah dilupakan! Ya kan? Apa itu satu juta kuatnya? Berapa sejutanya? Senang banget loh kemarin dapat emas gitu kan? Gold kalau nggak salah waktu sejuta? Ya abis! Emang waktu sejuta itu berapa tahun yang lalu? Ada emosinya nih orang-orang di sini? Apakah makan kambing? Apakah gimana sih? Gara tinggi deh! Waktu sejuta kalau nggak salah tahun 2016-17 kalau nggak salah? 3 tahun yang lalu! 4 tahun yang lalu! 4 tahun yang lalu ya! Habis itu langsung naik melesak ke 23 juta! Tanya! Tahu nggak? Barusan ada yang dapat ini! Gold play button! Siapa Chef? Nilai Corona di Indonesia! Tembus sejuta! Aduh-aduh mudah-mudahan! Mudah-mudahan nggak terus naik ya! Kalau subscriber naik nggak apa-apa! Jangan nilai Corona kalau bisa dituruni! Iya nilai Corona sih! Aduh! Pengennya sih berkurang ya! Berkurang ya! Jangan cuma perhatian kamu doang yang kurang! Oh my gosh! Jumlah Corona juga harus berkurang! Siapa sih? Untuk kamu yang ada di rumah bang! Tolong dengarkan ini! Pakai-pakai pacaran yang apa Bici? Terakhir waktu sekolah! Serius? Sekolah ya! Pacaran! Pacaran cinta-cinta monyet! Cinta-cinta monyet ya! Yang serius? Yang serius ya ada tapi nggak jadi! Gak jadi! Rici tapi aku pernah dengar gosipnya kamu sama Atta itu bener nggak sih? Kan berteman doang! Atau pacaran? Berteman dengan siapa saja! Tapi pernah deket nggak? Berteman dengan siapa saja! Oke! Berarti di tolak atau diputusin! Kalau sama Atta berteman aja! Kalau sama Haris Riza berteman baik juga! Oh berteman baik juga! Oke! Berteman baik! Kan jodoh di tangan Allah! Oh ya! Benar! Ini berapa lama lagi ya beres? Hahaha! Dari tadi! Dari tadi! Dari tadi galau-galauan! Terus sekarang kita bahas-bahas kayak gini! Nge-les! Kenapa sih? Justru karena Haris kesini mau belajar masak kan mau jadi calon istri! Oh iya bener-bener bener-bener bener-bener! Calon aja dulu! Calon aja dulu ya kan! Siapa tau udah bisa masak terus ketemu jodoh ya! Iya! Hati-hati loh Chef lagi megang pisau loh! Terbang pisau nya! Masih? Chef lihat ke bawah kayaknya lebih baik deh! Kenapa? Loh! Kan saya pengen tau modelnya gitu baru! Itu pisau nya tajam banget lagi! Enggak kalau Chef udah biasa ya ngiris-ngiris kayak gitu! Oke jadi tadi ada 4 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah! Bawang merah kita tumis dulu! Di cincang tipis terus bawang merahnya ditumis dulu Pemirsa! Habis itu nanti kita masukin bawang putih! Nah selagi kita tumis kita kasih rempah-rempahnya sedikit! Betul! Kita kasih cengkeh! Cengkeh 1,2,3,4,5 ya kan! Kepalanya kita geprek! Sesuai selera ya Pemirsa secukupnya untuk cengkehnya! Kepalanya berapa satu Chef? Seperempat! Kepalanya seperempat! Chef kalau boleh tau ini gunanya untuk apa nih? Si cengkeh! Aromatics! Oke ini kita tumis bawang putih, bawang merah! Bawang putihnya udah masuk juga ya? Sudah masuk sampe nice and soft! Tapi aku tuh inget banget loh! Dulu Richies itu kontennya awal-awal itu mainin squishy kan! Iya! Squishy nya tuh dipotong-potong! Padahal kalau ngeliat tuh ya! Aku punya keponakan juga yang suka main squishy! Dia kasih tau tuh ini tuh harganya mahal loh! Squishy nya! Sama Richies dipotong-potong sampe nangis-nangis! Tapi itu rame banget yang nonton! Kan eksperimen kak sesuatu ya? Biasanya orang-orang suka! Tapi kamu bekanya itu malah membuat anak-anak menjadi sedih gitu ya? Makanan yang mahal-mahal dipotong-potong gitu katanya! Iya sih! Tapi kan setelah itu Richies adain giveaway yang baru! Oh! Jadi balik modal! Nih bikin konten squishy, potong! Balik modal, aku beli baru kasih-kasiin lagi ke orang! Terus dapet essence naik lagi, tambah cuan! Iya! Bener! Itu tujuannya juga ya! Itu tujuannya ya! Bener juga ya! Kalau Chef Arnold pernah ngasih masak makanan yang mahal banget! Paling mahal apa? Oh pernah! Kan dibeli sama si Hotman Paris kan waktu itu! Wow! Dibeli berapa? Popcorn aja dibeli 50 juta! Richies tau aku pernah ikut tuh! Kamu ikut? Aku pasang 30 juta! Eh 10 atau 30 juta? Kamu waktu itu dibayar atau enggak buat ngomong kayak gitu? Hahaha! Tapi Hotman itu beneran loh bayar! Serius! Serius! Duwitnya bener turun ke tangan Chef! Iya! Langsung bikin popcorn! Bikin 50 juta! Gue juga bisa bikin popcorn di rumah! Gitu! Oke ini udah berbusa-busa seperti ini kita kasih air! Air secukupnya! Ya daripada bulut kita berbusa ngomongin ya enggak agak ntar ya! Oke guys! Airnya berapa banyak Chef? Ini 250 ml! 250 ml! 250 ml! Kemudian kita kasih kejap manis! Betul! Kejap manis! Kejap manisnya berapa banyak? Tiga sendok makan! Tiga sendok makan! Empat sendok makan! Oke! Kaldu ayam! Kaldu ayam! Satu sendok makan! Satu sendok saja cukup! Nah kita akan masak! Kita ganti jus sudah beres! Itu tempahnya ya! Kalau li bisa masak? Bisa! Di rumah kalau masak masak buat anak aja sih! Tapi enggak seribet ini sih! Enggak pernah juga bikin tiga bakar! Gitu ya! Nah kita karena si Regis enggak bisa ini! Makan apa namanya? Sambal! Sambal! Jadi kita bikin tomato salsa! Yang mirip sambal! Mantap! Tapi enggak pakai terawin! Jika ingin makan tomat! I love you Mamat! Aduh! Mamat pacarnya namanya! Mamat! Mamat capek! Mamat capek! Ya enggak apa-apa! Oke dua tomat! Kita pakai bawang putih satu! Bawang merah kita pakai tiga! Oke jadi ini kita sedang membuat sambal! Tapi tanpa cabai rawit ya pemirsa! Karena enggak bisa makan pedas! Tapi kalau pemirsa pengen sambal yang pedas! Boleh banget untuk ditambahkan cabai rawit! Sekali! Ini opsi terbaik buat teman-teman di rumah! Yang tidak bisa makan pedas! Tapi rasanya masih... Ah! Mantap! Ah! Oke ini tomat! Bawang putih! Bawang merah sudah di sini! Oke! Terus kita kasih terasi sedikit! Terasi! Terasi aman kan? Aman! Aman! Terasi berapa banyak? Ini berapa banyak ini? 1%? 1%? Enggak usah dibakar juga enggak apa-apa! It's okay! Supaya lebih subtle! Betul! Kamu tahu subtle itu apa? Lebih soft ya? Lebih soft! Soft! Seperti kamu! Terus kita blender aja! Apa? Kita kasih garam! Kurang! Iya kan? Terus Richis kamu ide-ide bikin Youtube itu dari mana sih? Ide pertama... Konten-konten gitu? Bikin aja! Enggak salah aja ya? Konten-kontennya itu inspirasinya dari mana gitu? Karena kan aku berangkat dari selebgram kan kak? Instagram kan bikin video cuma 10-15 detik! Betul! Akhirnya aku pindahin ke Youtube dengan tema yang sama tapi dipanjangin doang! Rasanya lebih panjang ya! Terus Richis baru ngeluarin buku juga ya? Iya alhamdulillah mau difilmin! Serius! Oke apa? Buku tentang apa? Wow! Judulnya bukan buku nikah! Oke! Ceritanya tentang? Pernikahan! Bukan pernikahan! Kan bukan buku nikah! Tapi masih dirahasiakan sih filmnya! Ini udah jadi seperti ini nanti kita tinggal kasih jeruk nipis! Biar apa Chef? Biar segar! Oh iya bener! Kita pakai 2 jeruk nipis! 2 jeruk nipis! Terus nanti kita tambahin garam sedikit lagi kalau kurang dan juga kita tambahin gula gitu! Betul! Terus kamu gak ada rencana untuk review-review alat-alat masak itu seperti ini? Ini apa gitu? Hahaha! Untuk peras jeruk? Itu... Pemeras jeruk! Pemeras! Pemeras! Ya kamu gak ada rencana untuk review-review gitu? Pengen sih tapi gak ngerti! Maka ini mau belajar dulu sama Coco Chef! Coco Chef! Karena aku kan hidupnya di Youtube jadi kapan aja aku ready! Masa sih kan Youtuber-Youtuber kan juga kayak gitu! Ya ya yuk collab-collab-collab! Gak pernah dia ada yang collab! Dari hati ya! Ini ngomongnya dari hati loh! Benernya! Siapa sih yang pernah mengecewakan Chef Arnold? Mau collab gak jadi? Banyak! Youtuber sebelah ya? Hahaha! Gue juga sering mengecewakan orang kok! Hahaha! Tapi bener gak Chef? Mau collab sama aku! Ayo kalau di Jakarta! Aku yang ke rumah Chef atau Chef ke rumah? Kalau ke rumah Chef aja ya! Di Surabaya? Rumah Chefnya di Surabaya! Surabaya, Kakak, aku orang Jawa! Kalau di Jakarta, di rumah Ricis! Ya kerjaan ini! Kalau enggak ngapain ada di sini! Jadi ini udah jadi, Chef! Udah jadi? Ini tinggal dimasak sedikit lagi sampai glazy dan nice gitu! Terus seperti itu kita akan masak iganya! And this is it! Wow! Yeah! Tengah! 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 Terima kasih.